Hai siber daya toks Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam siber daya toks siber daya tokes dimanapun anda berada jumpa lagi kita dengan ngompor secara visual mungkin agak beda malam hari ini tidak dua pengompor saya sendiri nge-host malam hari ini sementara Zaka lagi pulang kampung ada project katanya ada job karena beliau tuh selain sastrawan komplit lah juga beliau tuh perupa pelukisnya jadi mungkin ada job di sana di kampung jadi malam hari ini saya sendirian tapi tidak sendiri di sebelah kiri saya ada narasumber kita sama perempuan nah jadi supaya kelihatan dua-duanya perempuannya nah ya ah panjang ya lumayan ya jadi visual nanti anggap ya dua orang perempuannya dua perempuan perkasa jadi malam hari ini siber daya tokes gero gini dengan orang muda nih tak yang jelas kalah semangat gitu kan nah jadi kita yang sudah tua ya bukan senior sudah tua bisa ketularan atau minta ditulari atau ketularan lah semangat mudanya supaya tetap eksis bahwa yang dinamakan berkesenian berkebudayaan dan bersastra walaupun hari ini itu tidak pandang usia sepanjang hari noedes sepanjang hari jadi Hai apakah yang akan kita obrolkan menjadi nanti kita akan tahu siapa beliau ya kan baik ditanya ataupun mengenalkan mengenalkan diri hidupkan jadi sebelum lupa untuk teman-teman yang sudah memantengin ngompor kali ini mohon untuk segera di share supaya kita tambah ramai tambah seru yang penting adalah masukkan masukkan komentar-komentar dan katanya krisan kritik saran terhadap program ngompor khususnya ataupun program-program siberdaya toks yang banyak setiap hari ini supaya kami dapat masukkan kira-kira audionya visualnya temanya topiknya narsumnya apa saja silakan di kolom komentar baik untuk siberdaya tokes dimanapun anda berada kita malam hari ini tetap ngompor ngobrol menurut porsi nah tetapi koridornya adalah sastra ya jadi kita ngompor ngompor apa saja tentang sastra dan sastra bisa bicara apa saja karena sastra khususnya karya sastra merupakan atau sekaligus tanda zaman ya tanda kehidupan ya karya-karya sastra itu mengangkat sebuah hal berbagai aspek kehidupan nah kali ini kita akan bicara sastra lebih turun lagi kita bicara sesuatu yang dulu kata orang kalau dulu tuh udah dibilang yang lama itu ya sesuatu yang lama tetapi hari ini tetap eksis buktinya narasumber kita seorang yang muda tetap menggeluti tetap apa ya nanti kita cari apa kira-kira mengapa beliau dengan sesuatu yang lama ini tapi di abad milenial ini beliau masih tetap ya bersetia kali ini sebagaimana yang sudah melihat poster gitu ya tayangan sebelum live ini kita bicara tentang syair syair itu sastra lama ya sastra lama bukan syair atau lirik lagu dan sebagainya bukan syair puisi karena ini syair merupakan genre tersendiri dari sastra nah menurut akademis menurut teori yang kita baca bersama mungkin sekarang tinggal googling itu sastra syair itu puisi lama atau pantun lama atau hasanah lama dari sastra Indonesia Indonesia sesungguhnya mungkin dulu itu lisan dari lisan-lisan tapi karena ada upaya untuk melestarikan mengembangkan membina dan seterusnya sampai eksis hari ini dicatat jadi sastra sama dengan tertulis ada sastra lama itu sastra daerah kebanyakan berupa karya-karya lisan bukan tulisan gitu sehingga hilang generasinya hilang penuturnya hilang semua karyanya tidak ada penerusan gitu ya baik siber daya tokes kali ini kita hadirkan seorang pelantun syair Melayu nah namanya yang tertera Tatyana tertera Tatyana bisa dipanggil Nana sekali-sekali ya bisa dipanggil Nana nah Bagaimana dengan beliau beliau sudah yang kita jadikan apa ya bukan tema sih bukan penuntun bahwa kita bicara tentang sesuatu terus menerus tentang Nana misalnya tapi Nana juga akan bicara tentang banyak hal terutama sastra Nah jadi kalau saya tak salah ingat saya jatuh hati pada syair nah kan begitu ya Nah jatuh hati itu bukan sesuatu yang ringan sederhana ada sesuatu perlu motivasi perlu dasar yang kuat sehingga menyatakan jatuh hati jatuh cinta dan eksis sampai sekarang nah baik Nana alias Tatyana silahkan memperkenalkan diri sekadar nama profesi kegiatan sehari-hari kemudian sampailah sentuhan pertama mengapa Nana dalam nanti kita bicara soal segmen generasi tua dan generasi muda ya dulu dan sekarang sehingga sampai mengapa Nana bertahan dan jatuh hati dengan syair itu silahkan perkenalkan diri dan sekaligus sekadar apa namanya mengungkapkan mengapa jatuh hati pada syair baik terima kasih Om Om Dono ya silahkan biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Haji Tatyana jadi nama saya sudah ya Haji 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 karena kalau orang sambas itu enggak ada yang namanya Haji Haji gitu ya nanti ada jadi seperti itu asal saya dari Singkawang kususnya singkawang utara Oh saya sekarang jadi mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia di FKIP Universitas Tanjung Pura sekarang sudah semester tujuh jadi sudah memasuki semester akhir gitu terbanyak lah ya silahkan lanjut dulu jadi alasan saya mengapa suka syair pertama karena dulu awal mulanya itu kakak saya adalah kakak saya itu penyair dia pernah ikut lomba juga lomba syair dan situ saya masih SD disitu saya masih SD saya cuma dengar-dengar tapi disitu saya sudah ih enak nih kayaknya dengar terus saya coba-coba gitu kan tapi itu kan nama juga anak kecil kan jadi enggak terlalu gimana-gimana gitu dan saya mulai mendalami syair itu pas kelas tiga SMA dan itu saya mengikuti lomba dan saya itu mengikuti di apa di YouTube YouTube banyak-banyak di YouTube kan itu kan banyak contoh dari syair apa segala macam kan dan saya semakin semakin saya dengar syair tersebut saya semakin jatuh hati semakin wah ini keren ini jarang jarang loh orang-orang yang bisa bersyair gitu kan apalagi anak muda banyak kan yang bersyair itu orang-orang yang sudah tua orang yang sudah berumur termasuklah nenek saya dan nenek saya juga itu bisa bisa bersyair gitu jadi itu sih awal mulanya saya bersyair kalau disebutkan tadi sejak SD itu maaf agak kredit itu kira-kira tahun berapa sehingga kita bisa sedikit banyak sudah berapa tahun sih sampai sekarang gitu tahun berapa ya sekitar tahun 2009 gitu 2009 10 tahun lebih ya oke ya jadi dari Singkawang orang yang kita juga juga dari Singkawang ya jadi bukan kali sekurungan tapi kita mencoba berbagi ya istilah kali sekurungan tuh tahu sama tahu kita-kita aja tapi maksudnya kita ngompor nih supaya menguap panas menguap uapnya berbagi ke seluruh jagad itu jadi berarti dari nenek dari kakak sampai ke Nana sendiri adik 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 kurang sih kurang tapi pernah pernah ikut Mayfit lomba syair juga nah jadi boleh dikatakan ini udah memang sekeluarga gitu ya artinya ada apa namanya ya makat dan minat kemudian warisan ya kan ada darahnya gitu darah kesenian khususnya syair nah kalau di Singkawang itu secara geobudaya gitu geokultur itu adalah sambas melayu sambas nah saya juga di masa kecil sampai remaja SMP gitu kan masih ada di Singkawang disambas ditebas di apa nama Kabupaten Sambas itu kalau mendengarkan radio khususnya negeri jiran gitu kan di radio yang masih kota itu tidak jarang hampir setiap hari acara-acara Melayu pasti ada syair gitu kan nah saya juga apa namanya tidak terlalu asing dengan syair gitu kan tetapi persoalannya pada akhirnya saya sendiri memilih puisi padahal sama-sama sastra yang mungkin saya ada embel-embel itu sastra lama kemudian puisi itu sastra modern gitu kan nah jadi apakah lagi membaca syair saya kira itu butuh apa perlu keterampilan terutama apa namanya vokal gitu ya seperti ini batu-batu agak repot baca syair nah jadi apa namanya kalau dianalogikan di disandingkan dengan tilawah misalnya tilawah misalnya tilawah tilqur'an misalnya itu kan ada misalnya apa lagu-lagu ada irama-irama atau kiro'ah gitu ya kiro'at atau kiro'ah gitu kan nah jadi nah boleh tanya nih dengan Bu Haji nih biar-biar basic sebagai kori dan kori ah itu tinggal geser dikit melantunkan nah vokal yang sangat khas untuk membacaan syair ini menjadi modal utama saya pikir ya Nah kira-kira kalau bicara syair menurut Nana sendiri apa sih pemahaman tentang syair ini dibandingkan dengan sastra-sastra yang ada khususnya ada di ranah Melayu ada pantur ada bidal ada gorindam gitu kan ada puisi ada macam-macam yang bisa disuarakan seperti itu dan syair ini punya kehasan nah kira-kira menurut Nana nih selain sudah jatuh hati ingin pastilah ingin mengembangkan gitu ya karena sudah sadar bahwa tidak semua anak muda yang minat yang gemar apalagi berapa ya istilah Jepang itu berjibaku gitu ya tungkus lumus ya kan sehe sehanya iya mau ngangkat mempertahankan hasilnya lama ini padahal jarang peminatnya nah itu nah kira-kira setelah jatuh cinta itu apa sih kira-kira yang akan Nana lakukan dan konkretnya ini apa-apa saja yang sudah sudah dilakukan untuk mempertahankan itu tadi jadi tadi yang pertama itu kan gimana perbedaan dari syair dan pantun dan lainnya jika menurut saya pantun itu kita menggunakan vokal biasa gitu kan dan hanya sekedar berbicara tapi ada intonasinya tapi tidak begitu sulit gitu tapi jika kita bandingkan dengan syair di sini dia ada cengkoknya ada pokoknya tata apa tata katanya itu khas gitu kan langgamnya gitu ya gitu jadi memang agak sulit gitu dan dan kebetulan saya sebenarnya basic saya emang di Tilawah pada mulanya gitu kan karena ibu saya juga seorang Korea Korea dulunya dan kakak saya juga ya dan situ mungkin karena ada minat dan bakatnya lah gitu kan jadi cocok gitu ke syair ini gitu nah disitu sih ya jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa ini perlu keterampilan gitu ya keterampilan apakah lagi memang benar tadi seorang kori dan Korea ya kan pembaca atau apa namanya pembaca Al-Quran gitu dengan langgam dan lagu-lagu yang khas gitu nah menyinggung tadi karena ada cengkok dan sebagainya menurut Nana yang sudah Nana pahami itu eh lazimnya ini kan kalau bicara Melayu khususnya Melayu di Kalimantan Bahan Barat gitu kan Syair ini di di luar Kalbar misalnya diaw misalnya Sumatera gitu ya Sumatera Utara misal dan bahkan yang di Semenanjung Semenanjung Malaysia di negeri jiran misalnya kan ini apa nama selalu berkumandang selalu dilantunkan Syair nah setakat ini sementara ini yang sudah Nana pahami kira-kira ada berapa sih kira-kira lagu cengkok atau kehasan di Syair itu sendiri sehingga kalau kita melantunkan ya Oh kalau Syair ini pantasnya dengan irama ini 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 ya kira-kira yang menurut pemahaman Nana sendiri gimana kalau yang sudah saya pahami itu ada beberapa ya kalau misalnya Syair selendang yang lima itu biasa berisi cerita-cerita ataupun nasihat nah kemudian ada Siti Zubaida itu kebanyakan bercerita kemudian eh Dandan Setia dan itu biasa juga bersih pokoknya yang namanya Syair itu kebanyakan bercerita atau nasihat-nasihat gitu kebanyakan gitu kan ataupun suaranya nggak lepas ya jadi Syair itu itu kebanyakan berisi cerita atau nasihat-nasihat gitu eh juga berisi kata-kata mutira pokoknya yang berisi seperti itulah kemudian kalau tak salah ada Syair apa Ram iramanya itu Siti Zawiyah ada ada Siti Zawiyah itu isi dari sisi-isi Siti apa namanya irama Siti Zawiyahnya apa kandungan isinya kandungannya biasa ini eh apa nasihat-nasihat juga ada seperti itu nasihat biasanya Oh jadi enak sekarang eh si Berdaya Tokes sudah dapat ya bahwa ada beberapa langgam irama lagu Syair gitu ya Syair Melayu ini Nah untuk memudahkannya silahkan ini ada link di YouTube klik saja apa ya Syair irama irama lagu Syair gitu ya kira-kira keluar itu semua itu apa-apa Nah itu untuk pengetahuan kita bersama nah sekarang yang kita akan coba kompori gitu kan eh saya dengan Nana ini ternyata sudah beberapa kali satu panggung gitu ya saya dengan puisi beliau dengan Syair ya baik di kubur raya di Jungkat ya di rumah Melayu di waktu dialog Borneo ada ASEAN datang Asia Tenggara gitu ya Nah beberapa kali ternyata baru saya ingat Oh iya ya nyebut Nana untuk dijadikan langsung gitu ya Nah ini Syair kita bicara tadi lama dan sekarang tua dan muda sementara ini Nana kalau lihat dari background latar belakang tadi ini calon cegu gitu calon guru dan bahasa Indonesia lagi nah apakah ini menjadi salah satu kewajiban tanggung jawab yang melekat bagi seorang guru bahasa Indonesia bagaimana anak-anak muda terutama di era digital ini dalam rangka mempertahankan keberadaan sastra di kalbar khususnya Syair Melayu ini melalui tangan atau gerak langkah seorang guru itu menurut Nana gimana intinya upaya melestarikan Syair tetap bertahan di segala macam zaman itu jadi kalau seorang guru itu kan sekarang ini zaman digital siswa bisa melihat Syair Syair ada di YouTube dimanapun gitu kan namun jika seorang guru itu bisa bersyair melantunkan langsung di depan siswa itu akan berbeda siswa akan lebih meras lebih memperhatikan juga lebih merasakan euforia dari pembacaan Syair tersebut gitu lebih merasakanlah intinya barangkali masalah trusting ada trust ada kepercayaan kepedean wah ibu bapak nyuruh kami coba bapak seorang jadi ada ada semacam motivasi sugesti tapi itu teknis lah ya tapi intinya bagaimana ada upaya sengaja dari guru atau dalam kapasitas guru bahasa Indonesia yang didalam mata pelajaran gitu ya ada apa namanya materi Syair gitu ada nah paling tidak nah jadi ini kode ini siber daya tokes Bu Haji Nana sudah ngasih kode Bagaimana kalau gurunya menjelaskan Syair dan gurunya bisa bersyair nah ini kode nih ada nanti kita siapkan nih segmen Bagaimana Bu Haji Nana akan bersyair nah mungkin tadi sudah disebutkan ya beberapa Syair nah mana yang populer di Kalimantan Barat khususnya Syairnya beriramanya apa nah barangkali itu nanti kita lihat contohnya Bu Haji Nana akan mengumandangkan melantengkan itu dan barangkali sekadar contoh gitu ya apa yang disebut Siti Zawi ya Dandan Setia kemudian Siti Zubaida selendang Delima dan macam-macam lagi nah mungkin supaya kita tahu mana perbedaannya gitu kan apakah satu Syair yang sama satu baik Syair yang sama dibaca ada empat irama atau berapa irama atau satu irama satu macam contoh baik baik larik-larik syair nah nanti Bu Haji Nana yang yang mengungkapkannya pasti karena beliau sudah ngasih kode tadi tidak mau kita kita coba nanti ya minta beliau ya Insya Allah udah siap karena dari keluarga nah juga mendarah daging gitu kan dan modal adalah vokalnya suara seorang koriah dan beliau dalam keluarga selain keluarga Melayu yang bersyair juga bertilawah gitu ya istilahnya ya sudah karib akrab dengan pembacaan ayat suci Al-Quran nanti Insya Allah itu akan kita coba dengarkan bagaimana syair itu nah sekarang tadi saya teringat lagi bagaimana Bu Nana sudah menyebutkan mahasiswa tingkat akhir program studi bahasa dan sastra Indonesia ya sekarang sudah jadi bahasa Indonesia bahasa Indonesia setelahnya dihilangkan tapi mata kuliahnya masih ada cuman nama prodinya yang berubah Oh hanya himbah jadi himbah sih himbah sih tetap jadi himbah sih sih sampai saat ini jadi imbah imbi jadi bahasa Indonesia ya bahasa imbasi karena saya agen maha bagi kau imbasi satu untuk semua semua untuk satu ungu hehehe hehehe 87 saya termasuk generasi pendiri ya pelopor imbasi FKIP Untan nah eh Selamat malam juga kepada para ya para mahasiswa para dosen kemudian sipitas akademika imbasi di program bahasa Indonesia Pak Agus Saharani ketua Prodi ya ketua Prodi dulunya Ibu dokter Agus wartining sih sama-sama Agus satu Pak Agus saharani satunya Agus wartining sih cuma yang satunya laki-laki dan yang satunya perempuan yang saya dengan Nana sekarang jadi perempuan jadi dua perempuan nah jadi selain itu tadi kita bicara kira-kira siapa yang bertanggung jawab untuk tetap mempertahankan bahkan melestarikan sesuatu hal yang perlu dipertahankan kita sebut lestarikan tentang keberadaan syair ini menurut Nana selain guru kira-kira apa lagi siapa lagi sebenarnya yang bertanggung jawab ini kita semua sebenarnya namun disini kan kita masing-masing punya minat dan bakat gitu jadi masing-masing dengan alur hidupnya gitu kan ya kemauannya pilihan gitu ya pilihan hidupnya bagaimana gitu jadi ini sebenarnya tanggung jawab kita semua gitu tanggung jawab semua apakah diantara itu tanggung jawab semua nih apapun kapasitas kita selama bernama orang Melayu orang Kalimantan Barat orang Indonesia orang Nusantara semua bertanggung jawab apapun kapasitas kita mau guru mau murid mau pekerja mau profesi apa nah tentu untuk bisa memikul tanggung jawab itu tentu kan harus tahu dan kenal dulu nah diantaranya ada upaya bagaimana kira-kira upaya kita untuk memperkenalkan apa itu syair dan bagaimana kita apa namanya upaya mempertahankan syair ini supaya tetap eksis sampai hari ini esok dan lusa dan seterusnya nah upaya-upaya apa yang sudah Nana lakukan dan itu menjadi efektif efisien sangkil dan mangkus untuk syair ini tetap eksis gitu apa yang sudah Nana lakukan jadi yang alhamdulillah sudah saya lakukan yaitu yang pertama kemarin kita pernah satu panggung dalam penampilan saya di dialog Borneo dialog Borneo ke tiga belas di rumah Melayu jadi penampilan-penampilannya seperti itu menurut saya cukup mengenalkan syair gitu kan banyak orang yang tidak tahu bagaimana sih cara melantunkan syair gitu bagaimana bunyinya gitu kan nah seperti itu sih Yom banyak penampilan menampilkan gitu di kampus juga seperti itu biasa saya menampilkan syair biasa kenaik apa pelantikan Kaprodi ataupun kami melakukan romansa kemarin ada itu jadi menampilkan syair juga kebetulan saya juga bergabung di persatuan orang Melayu nah disitu saya biasa juga menampilkan syair baik saya syair selendang dalima maupun syair gulung ketapang gitu kan gulung ketapang ya jadi enggak cuma dari luar dari luar jadi di Kalimantan juga ada yaitu syair gulung ketapang gitu di luar Pontianak gitu ya nah persoalannya siapa yang tahu siapa bisa bersair itu persoalannya kan nah artinya apakah tadi mesti ada upaya sengaja bagi kita yang sudah tahu syair ini berupaya supaya syair bisa diketahui tidak hanya diri kita sendiri tapi orang lain juga nah maka intinya adalah selain tanggung jawab siapa saja kemudian bagaimana syair ini bisa diperkenalkan dan dipahami ini berarti kita yang sudah paham dengan syair ini harus rajin dong harus rajin lah ya untuk menyosialisasikan memasrakatkan ini loh syair contoh-contohnya seperti ini nah bersyukur kalau memang di kampus misalnya pihak dosen, pihak akademis, pihak kampus sudah tahu bahwa Nana bisa syair gitu kalau di kampus khususnya untuk di Prodi Bahasa Indonesia di FKIP Untan Pontianak ini kira-kira selain Nana siapa lagi yang berprofesi yang eksis selalu dan selalu berupaya untuk manggung supaya syair dikenal orang kalau di FKIP saya kurang tahu juga tapi ada rasanya Bang Imam Agus Faisal itu kalau tidak salah bisa beliau semester berapa beliau? beliau sudah S2 S2 sudah kalau tidak salah sih beliau bisa terus ada juga mahasiswa di bawah eh mahasiswa 2018 nah itu ada juga namanya siapa? ya lupa saya namanya pokoknya ada ya Junior saya ada tapi tidak banyak itu sebelum lupa mohon Bapak Agus Harani ya kan Bapak Dedia Rehaspar yang orang-orang yang berkutat nih dengan apa namanya hasanah-hasanah seperti ini gitu ya nah bisa didata lah gitu ya kira-kira selain Ajin Nana ini siapa-siapa lagi khususnya di Prodi lah di kampus di FKIP gitu ya yang apa namanya yang berkemampuan gitu ya sebagai pembaca atau pelantun syair nah karena bisa jadi dalam musawarah nasional atau musawarah-musawarah bahasa Indonesia atau Prodi mengelaksanakan kegiatan-kegiatan yang menghadirkan banyak orang gitu kan itu dibuat semacam sebuah penampilan yang wah gitu ya tidak hanya satu orang bisa kolaborasi bisa baca satu syair tapi beramai-ramai nah kalau sudah ketahuan siapa-siapa pembaca puisi andalannya gitu kan nah pembaca syair andalan di kampus misalnya nah udah nggak payah cari orang kira-kira itu sekadar saran saja Pak Agus kalau mendengarkan ini nah baik untuk Ajin Nana sendiri nanti kita akan coba apa namanya ada waktu khusus ya hari ini saat ini kita akan mendengarkan gitu kan bagaimana Ajin Nana untuk mengumandangkan melantun dengan syair secara komplit kalau apa nama syair apa pengenalan umum lah ya barangkali nanti kalau untuk lebih jelas secara teorinya bisa googling eh syarat-syarat apa saja sih sebuah syair dan sekaligus nanya nih Ajin Nana ini udah selain membaca melantunkan apakah juga sebagai penulisnya kira-kira boleh atau tidak atau bagaimana kalau anak muda menulis pusi eh syair menurut sekarang sementara ini disebut sastralama kira-kira ada semacam tabu atau apa pantangan atau gimana sih pantang larang seseorang tuh boleh nggak boleh anak muda seumuran Ajin Nana ini menulis syair jadi hanya cukup melantunkan saja nggak boleh menulis gitu kira-kira gimana sih pemahamannya setahu saya ya kalau menulis syair itu tidak ada larangan hanya saja jangan yang aneh-aneh gitu yang penting sopan bahasanya apa segala macam gitu nah itu penting kan karena berarti kan ada sesuatu pakem ada aturan lah ada aturannya jadi harus sesuai dengan tata bahasanya gitu kan sajaknya harus benar gitu kan bersajak A A A A gitu jadi A A A A 4 baris 4 baris A semua A gitu jadi bukan bunyi A ya tapi A A A A an an-an an-an-an kini-kini-kini-kini A semua jadi bukan harus urup A dia belakangnya jadi cuma harus sesuai kayak gitu kalau disebut saya sebagai penulis syair Alhamdulillah sudah beberapa saya menulis syair Tapi belum banyak lah gitu Belum bisa seperti om yang banyak tulisannya Itu puisi, puisi itu pendek juga Kalau kemarin alhamdulillah juga Syair saya sudah dipakai di tesis senior saya Bang Gunawan Untuk diteliti gitu Bang Gunawan yang dipustaka rumah Allah Tahniah Bang Gunawan Sudah lulus, sudah sekarang Alhamdulillah, selamat Itu satu diantara syair ciptaan saya Sudah dia teliti gitu Gitu ya sih om Kalau misalnya ada pantang larangnya Nah jadi Anak muda siapapun anda Yang mendengarkan atau yang sudah mendengarkan Silahkan di share, dibagikan Informasi ini Siapa saja boleh Selama ada koridornya Karena tadi Kalau syair itu Apakah boleh dikatakan sesuatu hal yang Religiositasnya tinggi gitu Walaupun berisi nasihat Nasihat kepada anak Ibu kepada anak Itu kan tentang Apa namanya sebuah Apa ya Implementasi perwujudan dari Pesan-pesan agama Pesan-pesan moral Akhlak yang dilantun Yang dibuatkan dalam sebuah syair Boleh tentang apa saja Boleh oleh siapa saja Barangkali itu Yang garisan Siapa saja sih boleh Asal tahulah Apa sih maksud dan tujuan Kita bersair Dan menyampaikan syair Kalau memang Mungkin nanti Ajinana sudah Boleh lah Bikin-bikin buku Nah karena Karena ini syair Saran saya Kalau baca Buku Kumpulan pusi Misalnya cukup Tekstnya saja Ada buku Orang bacanya Up to you Terserah Salah gitu ya Tapi kalau syair Saran saya Boleh Juga dipikirkan Kalaupun Kalaupun Tidak berbentuk DVD Atau CD Firingan Atau pita kaset Paling tidak Di dalam buku Ada nanti Siapa pemilik buku Antologi syair Atau himpunan Bunga rampai syair Haji Tatiana Ya kan Kasih judul apa Bukunya Isinya Beberapa syair Beberapa judul Nah Nanti kasih pesan Untuk mendengarkan Nah Ya kan Paham kan Ini ada audionya Ada arkamannya Apakah Dari pelabung Youtube Atau apa Yang berupa Audio Suara Sehingga orang Membacanya Sambil mendengarkan Ada suara langsung Dari penulisnya Ini kadar saran Supaya apa Orang ini kan Bisa membaca Tekst Seperti baca pusing Sementara syair Ini kan macam-macam Ada cengkok lagi kan Ya Jadi tidak Bisa seenaknya Orang baca Baca syair Seperti baca pusing Kan gitu Nah Jadi saya sarankan Alangkah baiknya Kalau Ajayinana Membuat sebuah Buku antologi pusing Nah Zaman sekarang ini Tinggal sebutkan linknya Ya kan Ini untuk audio Nah Audionya silahkan Ini kan Bagi pemilik Atau Pembaca Ya Buku syair Nah Maaf Kita Sebelum Belum ada Dapat Informasi yang langsung Tapi Ada satu Yang sudah Memberikan komentar Santai Sayana Sahaya Ya Santai Ana Sangat bernas Sekali Terima kasih Ini Budak Budak Pontianak Wah ini banyak nih Nah Saya belum bergabung Jadi belum lihat Saya bacakan ya Santai Sayana Sehat selalu Bang Don Alhamdulillah Makasih Beliau lagi di Tasik Malaya Kalau tak salah Balik ya Dari orang Pontianak juga Permadi SMS Bergabung Permadi ini Dari Palembang Jambi Jambi Nah Ini Terima kasih Mas Permadi Dari Jambi Sangat setuju Sama Bang Don Syair Melayu Harus dibukukan Nah Plus Ada audionya Supaya Orang sekaligus Paham Bagaimana melantunkan Syair Dan Iramanya Seperti apa Karena berbagai Tadi ya Nah Ya baik Kita akan Apa namanya Memberikan Kesempatan Bagi Apa namanya Haji Nana Untuk Mempresentasikan Mempersembahkan Syair-syair Tapi sebelumnya Tadi yang disebut Selendang Delima Siti Jubaidah Dandan Setia Ada tiga lah ya Siti Jawiah Siti Jawiah Ada juga kira-kira Mau Yang bisa Banyak sih Saya cik dulu ya Ya paling tidak Tiga Sampai Seterusnya Yang sempat Satu bait Satu bait saja Untuk contoh-contoh Lagu atau cengkoknya Kemudian Kami minta Nanti Ngompor ini Bagaimana Haji Nana Mempersembahkan Syair utuh Ya kan Empat, lima, enam, tujuh menit Masih mudah-mudahan Masih cukup Durasi kita gitu ya Syair utuh Dengan informasi Dengan Irama apa Yang akan dipakai Nah kali ini Silahkan Haji Nana Memberikan contoh Satu baik-satu baik Ini Irama Siti Jubaidah Ini Suaranya Kira-kira Silahkan Panggung Saya serahkan pada Haji Nana Terima kasih Om Dun Yang pertama ini Ada Syair Gulung Ketapang Jadi kita mulai dari Syair Dari dalam Kalimantan Barat dulu Syair Gulung Abah Nain ya Di Ketapang Dan Saudara-saudara Mari di Ketapang Assalamualaikum warahmatullah Berurai kata senandung madah Awal bermula Dengan Bismillah Syair Gulung Terbukalah Sudah Nah jadi itu Biasa dipakai Di pembukaan Pembacaan Syair Gulung Ketapang Syair Gulung Kalau mau full Berapa menit lah Tergantung Gulungannya Kalau saya sih Biasa Syairnya panjang Buka kan Buka Digulung Kan digulung tuh Buka Terus gitu Karena panjang Panjang Karena dia biasa Berisi Gurau-gurauan Dan macam-macam lah Singgung-singgung Nama Sesuai keperluan Lalu Irama-irama Apa lagi Dan contohnya Kira-kira Yang lainnya Ada Syair Syair Siti Zawiyah Siti Zawiyah Ada Kepada Suatu Hari Sakit Saudagar Laki Isteri Adalah Kiranya Tujuh Hari Tidak Bergerak Kanan Dan Kiri Nah itu Syair Siti Zawiyah Silahkan Kalau yang Selanjutnya itu Ada Syair Siti Zubaidah Ini biasa Cerita gitu Cerita Pertama Pertama Mula Pungguk Meridu Berbunyilah Guru Mendayu Dayu Hatinya Hatinya Rawan Bercampur Pilu Seperti Dihiris Dengan Sembilu Ketika Bulan Sedang Berkurang Pungguk Terbang Segenap Lorong Wahai Bertanya Sekalian Burung Pungguk Wahai Mengap Penan Murung Nah selanjutnya ini ada Syair Dandan Setia Dandan Setia Yang ketiga dari Syair Gulung tadi Dendam Berahi Nama Alah lupa Dendam Berahi Dendam Berahi Namanya Desa Mendam Perasat Mendam Perasat Raja Perkasa Rakyatnya Banyak Rakyatnya Banyak Berketilaksa Bersuka Suka Bersuka Suka Setiap Masa Masih ada Waktunya Masih Lanjut Masih ada 20 menit Ini Syair Burung Syair Burung Kalau Pandai Jadilah Pematut Kalau Pintar Jadilah Penaut Kalau Ceredas Jadilah Pembaut Pematut Kalau Geliga Jadilah Pematut Lanjut ya Sudah lima Tak salah ada dua belaksan Silahkan yang bisa Yang bisa dihadirkan Syair Kapal Ya Syair Kapal Tuah kerja Pada Manfaatnya Tuah usaha Pada Azamnya Tuah upaya Pada Dayanya Tuah Tawakal Pada Ikhtiarnya Ada lagi Silahkan Yang selendang Delima Selendang Delima Yang terakhir Nah kalau untuk Usus Terakhir Disebut terakhir Berarti Komplet Nanti Sekaligus Komplet Nah jadi Mudah-mudahan Kita masih Ada waktu Gitu ya Siberdaya Tokas Bahwa Upaya Untuk Melarikan Melestarikan Hasan Asastra Itu Menjadi Tanggung jawab Kita semua Menjadi Tanggung jawab Warga negara Republik Ini Semuanya Tanpa terkecuali Karena Menurut kita Tidak ada Suatu bangsa Yang runtuh Ketika Dia Bangsanya Mempertahankan Budaya Bangsanya Nah Karena banyak Peradaban yang Habis Yang runtuh Negara Bangsa yang runtuh Karena peradaban Budayanya Juga Ikut runtuh Contoh Misalnya Pembakaran Pemberangusan Buku-buku Ya kan Dia Beranguskan Satu bangsa Selesai Bangsa itu Karena Paling tidak Satu Kerugian Terbesar Kehilangan Sejarah Masa lalu Untuk Bagaimana Membangkitkan Semangat Kedepan Tidak ada Referensi Tidak ada Sejarah Apakah lagi Ketika Budaya Bangsa itu Diruntuhkan Maka runtuh Bangsa itu Nah Jadi Upaya Kita Melestarikan Seni Budaya Hasenah Sastra Adalah Menjadi Tanggung jawab Kita semua Yang merasa Sebagai Pemilik Syair Pemilik Sastra Di Kalimantan Barat Di Nusantara Di Indonesia Nah Tadi Haji Nana Sudah memberikan Contoh Mudah-mudahan Itu bisa Menjadi Referensi Menjadi Pegangan Dan Supaya Sekali Dengar Tadi Mungkin Lupa Lebih Gampang Sekarang Tinggal Googling Tinggal Di Youtube Banyak Video-video Bagaimana Hirama Hirama Macam-macam Hirama Syair Melayu Silahkan Nah Berminat Yang mana Kuasai Semuanya Silahkan Nah Jadi Sebelum Lupa Kita Masih Nanti Bang Aan Bang Bang Aan Juga Sendiri Kita Ya Hosnya Sendiri Bang Aan Sendiri Bang Bruce Nya Kesekadau Bang Zaka Hosnya Juga Kesintang Jadi Kita Sendiri Sendiri Dan Bu Haji Nana Juga Sendiri Kita Bertiga Dengan Bang Aan Nanti Bang Aan Tetap Mengawal Bagaimana Bagaimana Ending Dari Ngompor Kita Edisi Ini Nah Itu Tadi Bu Haji Nana InsyaAllah Apakah Akan Menjadi Seorang Guru InsyaAllah Sekaligus Dipundaknya Menjadi Seniman Sastrawati Menjadi Pelantun Syair Demi Tadi Sebagai Pelaku Sekaligus Guru Suka Tidak Suka Setuju Tidak Setuju Ada Setuju Ada Kewajiban Dan Tung jawab Untuk Melestarikan Syair Hhususnya Ini Apa Yang Kira-kira Akan Haji Nana Sampaikan Dalam Untuk Siberdaya Tokes Yang Bisa Mendengarkan Di Spotify Audionya Silahkan Di Spotify Atau Di Siberdaya Tokes Di Live IG Ini Nah Apa Kira-kira Harapan Harapan Kedepan Kira-kira Bacaan Bacaan Haji Nana Saat Ini Wah Ini Bakal Harus Apa Bakal Disiapkan Generasi Pelapis Istilah Saya Supaya Saya Tetap Bertahan Kira-kira Apa Upaya Dan Harapan Kedepan Baik Terima kasih Dan Harapan Saya Sih Syair Ini Tetap Lestari Tetap Makin Banyak Peminat Dari Kaum Muda Maupun Dari Yang Sudah Berumur Tidak Ada Kata Terlambat Dan Yang Jadi Apa Yang Bisa Saya Lakukan Supaya Syair Ini Tetap Lestari Adalah Bagi Siapapun Yang Ingin Belajar Syair Dari Saya Ataupun Orang Lain Saya Bersedia Siapapun Yang Ingin Belajar Bersyair Boleh Hubungi Saya Ada Kontaknya Di bawah Sini Bisa Dilihat Silahkan Tidak Ada Salahnya Kita Berbagi Ilmu Dan Saling Melestarikan Sebagai Apa Namanya Kewajiban Kerja Bersama Kerja Budaya Itu Tidak Bisa Sendiri Kerja Kerja Budaya Kerja Kerja Kesenian Tidak Bisa Sendiri Juga Ada Politik Seni Ada Politik Budaya Ada Politik Kesenian Politik Kebudayaan Bukan Hanya Politik Praktis Karena Semua Ada Politiknya Sehingga Dengan Politik Itu Ada Upaya Yang Sengaja Ada Pedoman Fondasi Yang Memang Harus Kokoh Bagaimana Diatasnya Apa yang Mau kita Hadirkan Itu Bisa Berada Tetap Ada Sehingga Apapun Profesi Kita Yang Namanya Seni Ini Pada Umumnya Adalah Panggilan Jiwa Kenapa Tadi Haji Nana Menyatakan Di Awal Saya Jatuh Hati Pada Syair Apa Motivasinya Karena Selaku Orang Muda Dan Sadar Bahwa Beliau Dari Keluarga Yang Memang Dari Nenek Dari Kakak Dari Ibu Sebagai Korea Sebagai Pelantun Syair Melayu Pelestari Budaya Timbul Kesadaran Anak Muda Sekarang Tidak Banyak Yang Paham Sama Dengan Keroncong Belum Lagi Tanjidor Sekarang Kebudayaan Misalnya Tanjidor Hanya Orang Tua Kemudian Keroncong Hanya Orang Tua Syair Juga Orang Tua Mungkin Tundang Sebenarnya Tahun Saya Insya Nanti Bang Kanda Kanda Edi Ibrahim Dimanapun Anda Berada Siapapun Yang Mendengarkan Ini Insya Allah Kita Nanti Akan Menghadirkan Kanda Edi Ibrahim Sebagai Orang Pelopor Pelopor Dan Pengembang Tundang Pantun Gendang Di Apa Di Indonesia Kalau Tak Salah Sudah Masuk WTB Warisan Tak Benda Nah Bang Edi Ibrahim Nanti Kita Akan Ulik Lagi Kita Kompor Bagaimana Tentang Tundang Mudah Seolah Ini Baik Sebagai Segmen Terakhir Barangkali Kita Akan Nikmati Lantunan Selendang Delima Salah Satu Dari Irama Sayir Melayu Dari Haji Nana Kita Mudah Mudah Dapat Tadi Sangat Bergetar Hati Mendengarkan Ini Bagaimana Kompliknya Selendang Delima Kira-kira Tentang Apa Silahkan Untuk Panggung Saya Serahkan Baik Terima kasih Om Don Dan Ini Adalah Syair Yang Berjudul Tanunggal Ini Adalah Karya Saya Sendiri Alhamdulillah Awalnya Awalnya Kisah Ia Bermula Di negeri Sambas Kerajaan Kerajaan Ternami Dipimpin Raja Sungguh Durjani Negeri Makmur Rakyat Sengsare Raja Tanunggal Dibarik Name Gigi Nyatu Sige Taring Nye Dapat Dibulah Dipiar Raja Betuah Nasib Hidup Bahagia Betuah Nidu Tanunggal Membasar Tapi Tebiat Ny Dan Tau Nak Sabar Ditambah Sifat Ny Yang Teramat Kasar Perangai Jahat Udah Tergambar Tanunggal Terkenal Ilmunye Tinggi Ototnyi Kawat Tulangnyi Basit Kabal Badannye Walau Tekana Api Sianlah Ura Yang Berani Makan Sambal Sambal Iye Hobie Jeng Tetumpah Darah Dayang Dan Sengaja Tua Ani Dengar Lulubalah Anaknyi Bercerita Bahwa Dua Beradik Nah hidup selalu bersama Dibariklah tahu Pada tanunggal sang raja Ditanam hidup-idup Nasib kedua anaknya Setelah ia Tanunggal makin meraja lele Jiki adi Yang ngalah kemauannya Daanlah sagan Untuk dibunuhnya Nasiblah rakyat Sare Karni sikapnya Yang teramat durjani Membuat rakyat Akhirnya murke Rakyat menyerang Runtuhkan takte Tanunggal terbunuh Akhir cerita Terima kasih Mundaan ngerati Apa yang dibacakan Nah di bawah itu ada Translate Bahasa sambas Jadi berlayu sambas Nah baik Si bertokas dimanapun anda berada Terima kasih Moga-moga apa Yang adil ini Anda sendiri yang menyimpulkan Dan menikmati Sebagai closing Barangkali Seingat saya Selama 40-an tahun Berkarya Exist di dunia seni Budaya ini Tidak ada Tiada Bangsa yang runtuh Karena mempertahankan Seni budayanya Sendiri Insya Allah Kita jumpa lagi Pada episode Ngompor berikutnya Terima kasih Haji Nana Sudah hadir Moga-moga ini Bisa kita berbagi Wabila Topik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Salam Ngompor Sibir Daya Talks